Tokopedia meraih penghargaan sebagai tempat kerja terbaik di Asia Pasifik. Tokopedia menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Tokopedia memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan teknologi yang paling dikagumi bagi para pekerja dan calon pekerja di Indonesia. Melalui penghargaan ini, Tokopedia menjadi lebih dekat untuk memenuhi misi tersebut. Ada satu quotes dan juga budaya yang terus dijalankan oleh Tokopedia sehingga mendapatkan predikat tersebut, yaitu Yang dimana, di sini budaya ini memiliki titik fokus terhadap kesehatan karyawan. Tokopedia sendiri selalu memprioritaskan kesehatan karyawannya lewat berbagai inisiatif. Salah satunya, berfokus kepada kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan emosional, kesehatan sosial, kesehatan tujuan, hingga kesehatan finansial. Lebih-lebih lagi, karyawan dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk membantu meningkatkan motivasi sekaligus menjaga kesehatan baik fisik maupun mental karyawan. Tokopedia tahu bahwa karyawan adalah bagian dari kunci suksesnya bisnis. Sedangkan, performa terbaik karyawan terbentuk dari bagaimana perusahaan memperlakukan mereka. Itulah sebabnya, berbagai perusahaan mulai menciptakan budaya bekerja yang baik. Budaya kerja adalah sekumpulan prinsip yang mengatur perilaku tiap individu dalam organisasi. Sayangnya, masih banyak orang ataupun pengusaha yang belum mengetahui hal ini. Tak heran, banyak perusahaan memperkerjakan karyawannya dengan kurang baik. Salah satu faktor yang menjadikan Tokopedia sebagai tempat untuk bekerja terbaik di Asia Pasifik karena Tokopedia berfokus untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan para karyawannya. Dengan ini, kesehatan karyawan lebih terpantau dan termonitoring. Penting kita ketahui, saat ini banyak kasus perusahaan ataupun manajer yang mengeksploitasi pekerjanya atau istilah lainnya, sweet shop. Tak heran, tingkat stres pekerja pun meningkat dan konflik terus bermunculan. Akibatnya, 58% pekerja lebih memilih untuk resign. Kemungkinan besar, masalah ini terjadi karena perusahaan tidak mempunyai budaya kerja yang jelas. Alhasil, individu di dalamnya cenderung bertindak mengikuti ego pribadinya. Namun, lain halnya kalau dari awal sudah ada budaya perusahaan yang mengatur bagaimana setiap staf harus bersikap. Termasuk rasa hormat dan juga apresiasi antar staf dari kisah Tokopedia tadi yang menjadi perusahaan terbaik untuk pekerja maupun calon pekerja. Kira-kira, inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!